Aktor Reval Hadi diketahui berperan menjadi sosok Masbian dalam seri Sweden Agreement. Sosok Masbian ini diketahui memiliki istri pernama Tari yang terkenal sebagai istri yang sabar dan solehah. Hal itu pun membuat Reval Hadi merasa kagum dengan sosok Tari dan secara terang-terangan menyebut ingin memiliki istri seperti Tari. Hal itu disampaikan Reval Hadi saat menjadi pintang tamu dalam Tribun Corner bersama Ibrahim Rishad yang tayang di Youtube Tribun News pada Kamis 12 Mei 2022. Reval Hadi pun bercerita bagaimana sosok Tari yang diperankan oleh Indah Permatasari dalam seri Sweden Agreement. Ia menyebut sosok Tari juga disukai oleh para penonton seperti dengan sosok Masbian. Menurutnya, sosok Tari adalah wanita yang sangat sabar dan tunduk dengan agama yang dijalaninya. Tanya itu, Reval Hadi juga menuturkan bahwa sosok Tari ini seperti panutan karena menjadi wanita yang independen dan kuat. Hal itulah yang lantas membuat sosok Tari memiliki karakter yang berbeda dengan karakter lainnya. Sifat dari Tari pula yang bisa mengubah Bian menjadi suami yang lebih baik. Reval pun mengatakan bahwa aslinya ia sangat menyukai sosok Tari, hingga secara gamblang mengatakan ingin memiliki istri yang mempunyai sifat seperti Tari. Ibrahim Rishad pun mengatakan hal yang sama bagaimana pandangannya dengan sosok Tari. Ia justru bertanya siapa orang yang tidak ingin mempunyai pasangan seperti Tari. Ibrahim menilai bahwa Tari adalah wanita yang solehah dan tunduk pada orang tuanya. Dirinya pun menyebut bahwa sosok Tari ini adalah gambaran seorang wanita yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Menurut Ibrahim Rishad, sosok Tari ini sangat cocok diperankan oleh Indah Permatasari. Reval pun setuju dengan pendapat itu dengan mengatakan bahwa beberapa karakter yang dibawakan oleh Indah pada Tari menurutnya memang karakter asli dari Indah. Diketahui dalam series Weeding Agreement ini, Tari yang diperankan oleh Indah Permatasari adalah istri dari Mas Bian. Akibat perjodohan membuat Mas Bian membuat sebuah perjanjian pernikahan dengan Tari. Sedangkan Ibrahim Rishad berperan menjadi Rafa yang muncul di tengah rumah tangga mereka sebagai masa lalu dari Tari. Ngeliat sosok seorang perempuan yang penyabar, terus sangat-sangat takluk sama suami, bukan cuma itu, tapi memang sosok yang menurut gue panutan banget nih. Emang dia itu bener-bener orang yang independen, kuat, sabar, dan juga agamanya kuat. Itu yang bikin dia menjadi beda sama karakter lain sih menurut gue. Dan itu yang merubah Bian juga sebenernya. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.